Setelah sekian lama, Rockstar akhirnya merilis sebuah DLC untuk GTA Online yang sesuai banget sama nama gamenya, yaitu Grand Theft Auto. Karena untuk sebuah game yang seharusnya berkutat dengan pencurian mobil, konten yang ada di GTA Online seperti motor terbang atau senjata laser itu sepertinya udah terlalu melenceng dari judul gamenya. Tapi apalagi itu, Rockstar udah memberikan yang terbaik untuk DLC terbarunya yang mereka kasih judul Los Santos Tanners. Dan disini kita bakal bahas tentang segala sesuatu yang perlu kalian ketahui tentang DLC terbarunya GTA Online ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, gue penasaran banget nih, apa sih mobil atau fitur yang paling kalian suka dari DLC Los Santos Tanners? Dan gimana pendapat kalian tentang DLC-nya ini? Suka atau enggaknya? Yang pasti jangan lupa bagiin opini kalian di kolom komentar di bawah. Jadi ya, langsung aja untuk bisa mulai menikmati DLC Los Santos Tanners, kita harus pergi ke tempat ini di daerah Cypress Flats. Dan setelah nontonin cutscene-nya sampai selesai, kita bisa mulai eksplor tempat karmidnya ini. Disini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus ketemu dulu sama orang yang bernama Mimi ini. Dan kemudian beli membership seharga 50 ribu dolar untuk bisa mengakses semua fitur yang tersedia di tempat karmidnya ini. Fitur-fiturnya itu ada berbagai macam. Pertama, kita bisa tes drive mobil yang sedang disediakan, seperti mobil yang ada di sini. Kita bisa belanja baju, bisa bikin tattoo, dan yang enggak kalah penting, kita bisa modif mobil juga di sini. Nah, kalau kita modif mobil dari DLC Tanners di tempat karmidnya ini, ada satu fitur atau mungkin lebih ya, yang cuma bisa kita temukan di sini, dan enggak bisa kita temukan di tempat modif lainnya. Contohnya yaitu ban low grip ini, yang berfungsi supaya mobilnya itu bisa ngedrift dengan lebih enak. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan tes tracknya untuk time trial, supaya kita bisa tes berapa waktu tercepat mobil yang sedang kita pakai di tracknya ini. Dan kalau kita ajak teman ke sini, kita juga bisa coba head-to-head yang tracknya cuma lurus doang, terus putar balik beberapa kali. Atau bisa juga coba yang namanya scramble, di mana kita itu harus balapan sama teman-teman sambil ngambil checkpoint yang ditaruh secara acak. Setiap aktivitas yang kita lakukan di tempat karmid ini akan memberikan kita reputation points, yang fungsinya itu untuk meng-unlock beberapa item eksklusif dari DLC ini, contohnya seperti livery, baju, dan yang lain-lainnya. Selain itu, kalau kita udah nyampai reputation point level 20, kita bisa take over tempat karmidnya ini untuk jadi private, di mana cuma kita dan teman-teman aja yang bisa pakai tempatnya. Dan kemudian tempat karmidnya bakal jadi miliknya kita untuk sementara. Nah, untuk dapetin reputation pointnya tadi, selain dari karmid, kita juga bisa grinding dari aktivitas lain, seperti balapan, baik itu street race atau pursuit race yang seru banget ini, sambil dikejar polisi yang punya vibe ala-ala Midnight Club atau Need for Speedness Wanted, atau berpartisipasi di balapan kecil bernama sprint bersama maksimal 3 orang tambahan. Dan kalau katakanlah kita lagi males, kita bisa aja AFK di tempat karmidnya ini, karena nanti reputation pointnya itu bakal naik secara perlahan-lahan. Satu lagi, di tengah sini ada mobil Grand Price, yang bisa kita menangkan kalau kita berhasil menyelesaikan daily objektif yang ada. Terus selain tempat karmidnya tadi, ada satu properti baru bernama Auto Shop, yang netabene merupakan salah satu bisnis yang bisa dibilang halal lah ya di GTA Online. Di sini ada 5 lokasi yang bisa kita pilih, jujur aja gue nggak tahu mana yang terbaik, tapi lokasi di Lamesa ini sepertinya yang terbaik untuk sekarang, karena dia itu nggak terlalu jauh dari jalan tol yang menuju kota, dan nggak terlalu jauh juga dari tempat karmidnya tadi. Nah, untuk propertinya ini ada beberapa upgrade tambahan yang juga bisa kita beli, ada 3 yang sifatnya itu cuma renovasi aja dan nggak wajib untuk dibeli, tergantung sama seleranya kalian masing-masing juga, dan ada 3 upgrade lain yang mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli, yaitu Staff, Personal Quarters, dan juga Car Lift. Staffnya ini akan membantu kita untuk nganterin mobil customer yang udah diupgrade di Auto Shop-nya kita, soal cara kerja bisnisnya bakal kita bahas sebentar lagi ya, dan untuk Personal Quarters ini, disini tuh berisi wardrobe tempatnya kita ganti baju, ada gun locker juga untuk ngatur senjata yang akan kita bawa di weapon wheel, dan bisa kita jadikan tempat spawn juga waktu kita baru login. Terus untuk Car Lift, secara garis besar bakal kita pakai untuk bisnis utamanya, dimana kita diharuskan untuk memperbaiki plus mengupgrade mobilnya customer, dan yang dijual disini adalah Car Lift yang kedua ya, karena kalau kita beli Auto Shop-nya itu, kita secara otomatis langsung dapat Car Lift yang pertama, jadi bisa kita langsung jalankan bisnisnya. Dan sekarang waktunya kita untuk bahas cara kerja bisnisnya Auto Shop ini. Barusan kita bahas kalau tugasnya kita itu cuma mengupgrade mobilnya customer sesuai request, jadi kita tinggal pilih aja upgrade yang sesuai sama tulisan yang ada di bawah ini. Kalau mereka minta warna merah, ya jangan sampai dikasih warna pink, biar nggak ngomel-ngomel nanti customernya. Terus setelah semua upgradenya terpasang, kita bakal disuruh bayar biaya upgradenya dulu, dan waktu kita antar ke tempat customer, mereka bakal gantiin biaya upgradenya tadi, plus ngasih uang ongkos kirimnya. Kebanyakan ongkos kirimnya itu antara 20 ribu sampai 25 ribu, dan ada juga yang sampai 30 ribu. Pokoknya profit bersih yang kita dapetin dari bisnis ini ya, cuma sebatas ongkos kirimnya aja. Tapi meskipun bayarannya nggak seberapa banyak, menurut gue pribadi kerjaan ini termasuk gampang ya. Karena waktu ngirim mobilnya, kita nggak harus berjuang lawan NPC yang nyebelin, kayak di bisnis vehicle cargo, dan cuma butuh sekitar 3-5 menitan aja buat ngenterinnya. Jadi ya, bisnis ini gue anggap sebagai sebuah bentuk variasinya VIP, work atau client job. Dan perlu diingat juga kalau di kerjaan ini, kita cuma disuruh buat modif dan nganter mobilnya aja. Di sini kita nggak perlu pergi jauh-jauh ke ujung utara terlebih dahulu buat nyuruh mobil kayak yang ada di bisnis vehicle cargo. Jadi ya, wajar aja kalau bisnis auto shop ini bayarannya kurang dari setengahnya vehicle cargo. Selain itu, kita juga bisa nyuruh staff buat nganterin mobilnya, tapi menurut gue ini nggak terlalu worth it ya, karena mereka itu sering nganter sambil nabrak-nabrak, sehingga ngurangin uang yang bisa kita dapetin. Jadi ya, untuk staff, saran gue mending nggak usah dibeli, atau cuma beli satu aja untuk jaga-jaga kalau kita lagi mager buat nganterin mobilnya ke customer. Dan satu lagi, nanti bakal ada cooldown yang sepertinya sekitar 10 menitan sebelum ada mobil baru yang minta untuk di-upgrade. Jadi ya, kalau kalian mutusin untuk beli car lift yang kedua tadi, kita bakal bisa upgrade mobilnya secara berturut-turut yang dampaknya bakal lebih efisien di waktu. Intinya, kalian nggak wajib beli car lift yang kedua, tapi kalau kalian emang pengen jadiin bisnis ini sebagai kerjaan sampingan seperti VIP work atau client job, ya silakan-silakan aja untuk beli car lift yang kedua tadi. Terus, selain bisnis, di auto shop-nya ini jelas ada garasi yang juga bisa jadi tempat buat upgrade mobilnya, sehingga kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke tempat karmit atau ke Los Santos Custom. Tapi ya, sekali lagi, upgrade yang ada di sini sepertinya nggak selengkap upgrade yang ada di tempat karmit, meskipun gue sendiri masih belum tahu upgrade apa aja yang nggak ada di sini selain ban low grip. Kemudian kalau kita pergi ke lantai kedua, di sini ada dua papan. Kita bakal bahas papan yang putih dulu yang nggak lain merupakan mini heist alias kontrak dengan misi-misi yang nggak terlalu susah sebenernya. Di sini ada dua misi setup yang harus kita lakuin terlebih dahulu, dan kalau udah selesai, kita bisa lakuin misi finalenya sekaligus dapet bayaran yang udah tercantum di papannya ini. Kalau nggak salah, total ada 6 atau 8 variasi misi kontrak yang bisa kita lakukan yang reward-nya itu bervariasi antara $160.000 sampai $180.000. Tergantung dari kontrak apa yang kita ambil dan dari dua kontrak yang udah gue ambil, semuanya itu bisa dilakuin secara sendirian alias solo player. Jadi ya, semoga aja kontrak-kontrak lainnya itu bisa dilakuin secara solo semua. Terus untuk papan yang hitam ini, jujur aja cukup sulit untuk ditemuin karena ada beberapa mobil yang sering dipakai sama NPC dan ada beberapa mobil yang bisa dibilang cukup langka yang nggak pernah kita lihat dipakai sama NPC. Untuk mobilnya NPC, kita tinggal ambil mobilnya aja, terus bawa ke pelabuhan. Dan untuk mobil yang langka, sistemnya itu seperti random events di mana nanti bakal ada titik biru yang muncul di peta. Dan kalau kita udah nemu mobilnya, tinggal kita bawa aja ke pelabuhan. Dari satu kali ekspor, kita bakal dapet 20 ribu dolar dan sepertinya kerjaan ini nggak terlalu worth it karena nyarinya itu cukup susah. Dan sepertinya, cuman itu aja sih yang bisa gue sampaikan tentang guide DLC terbarunya GTA Online yang berjudul Los Santos Tuners ini. Untuk sekarang, ada 10 mobil baru yang dirilis sama Rockstar dan bakal ada 7 mobil baru tambahan yang rilisnya itu bakal dicicil setiap minggunya. Di video selanjutnya, mungkin gue bakal coba untuk review mobil-mobil dari DLC ini yang cukup worth it untuk dibeli. Jadi ya, ditunggu aja. Dan makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like. Gue Dimi pamit duluan. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and Have a nice day. Sub indo by broth3rmax